Banjir bandang yang menerjang dua desa di Kudus menyebabkan ratusan rumah warga rusak terkena terendam lumpur. Satuan kepolisian dan TNI diturunkan untuk membantu warga membersihkan lumpur. Banjir bandang yang terjadi di desa Wonosoco, kecamatan Udaan, Kabupaten Kudus, membuat sejumlah rumah warga rusak dan ratusan rumah warga lainnya terendam lumpur. Selasa pagi warga desa bergotong royong membersihkan rumah mereka, dibantu pihak kepolisian, Satuan TNI, dan BPBD Kabupaten Kudus. Tidak ada korban jiwa dalam banjir kali ini, hanya saja sejumlah kendaraan pribadi dan lahan sawah milik warga rusak karena lumpur. Ini terendam banjir, ini yang rusak berat ada satu yang oboh dan yang rusak parah ada empat rumah. Kalau jumlah penduduk seluruhan sekitar 1.200, total jiwa, kalau kakaknya 408. Akibat banjir kemudian warga diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kini warga berharap lumpur bisa segera dibersihkan dan rumah yang roboh segera mendapatkan bantuan agar bisa dibangun kembali. Henry Agusta melaporkan untuk NET.